Intro Dalam masa tanggap darurat COVID-19 atau Corona, Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul mengembangkan sayap amal usahanya di bidang pendidikan, yakni di launchingnya sekolah baru berbasis pondok di Ngawen yang bernama SMP Muhammadiyah Unggulan Ash Ashidik. Sekolah baru ini adalah perkembangan dari SMP Muhammadiyah Ashidik yang berada di Watusigar Ngawen. Menarik di sini adalah sebelum terjadinya peledakan perkembangan COVID-19, kampus ini sudah membiasakan santri untuk hidup bersih. Membiasakan diri cuci tangan sebelum makan, bangun tidur, dan sebelum pelaksanaan pembelajaran. Peresmian SMP Muhammadiyah Ash Ashidik Ngawen ini dilonsing langsung oleh Wakil Bupati Gunung Kidul, Haji Imawan Wahyudi, dengan dihadiri oleh 5.000 jamaah masyarakat umum sekitar kampus. Selain Wakil Bupati Imawan Wahyudi, kegiatan ini dihadiri pula Jamat dan Muspika Ngawen, Majelis Dikdasmen PDM Gunung Kidul, Majelis PWM DIY, Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul, dan Kejamatan Ngawen, serta Dikora Gunung Kidul. Pertama, tentu kami mewakili Ibu Haja Badingah, Bupati Kabupaten Gunung Kidul, mengaturkan berikut terima kasih sekaligus doa, mudah-mudahan siapapun yang turut membangun Pondok Santai As Ashidik, baik itu masjidnya, sarana pendidikannya, mengajar karyawan, mengirimkan putra-putrinya sekolah di Pondok Santai As Ashidik, diberikan di Dora Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga setiap langkah, setiap sedekah, infak, wakaf, maupun pemikiran juga tenaganya, dihitung sebagai amal jariah, yang ditapkan bahalanya Dora Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan demikian, mudah-mudahan, Pondok Santai As Ashidik, satu maupun dua, menjadi Pondok Santai yang Bilbaroka, diadatul khoyer, senang jasa bertambah-tambah kebaikan, idim wa dunia wal ahduram. Amin. Garoban Alamin. Tentu kami sangat berterima kasih, karena dengan semakin tanyanya lembaga pendidikan, Insya Allah, Gunung Kidul, menyongsong masa depan yang cerah, baik dalam persoalan sosial, budaya, ekonomi, terutama sekali juga dalam bidang pendidikan, dan sekarang sudah banyak sekali putra-putra di Gunung Kidul, yang menjuarai, bukan hanya juara di tingkat DG, bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di internasional. Alhamdulillah. Yang jelas, sterilasi tempat, tempat-tempat kita bersihkan, steril betul, dengan anak-anak kita bekali, dengan cara-cara untuk membersihkan tangan, badan, kemudian lingkungan, kamar mereka, dan itu adalah berawal dari kebersihan itu sendiri. Dan juga setiap wali tidak boleh dengan bebas atau berkunjung ke sini, semuanya nanti dengan masker. Ini adalah Pondok Pesantri, yang dari latar belakang Pondok Pesantri, kita didikan SMP, Punggulan Asidik. Ini adalah hasilnya, Burding School, targetnya adalah siswa, bisa hafit 30 juz, dan juga, mahir berbahasa Arab, aktif membuat asli. Dari bulan Januari kemarin, ini atas desakan masyarakat, dan Santri kami, Santri Diriyah, di Pondok Pesantri Asidik kami, yang menginginkan di awan ini, ada Pesantri Asidik, SMP, dan itu, Nginep atau Burding School, yang mana di sini pun mahasiswa. Kurang lebih 25 siswa, yang inden di kita. Dan itu dari Santri kami, dan juga beberapa daerah di sekitar awan, ada jaringan dari Palen juga. Tabarakalladhi biyadihilmulku, wahuwa ala kulli syai'in khadid, alladhi kharakul mautawal hayata, niyablu'akum ayyukum ahsanu amala, wahuwa al-azizu al-ghafur.